Viral video rekaman CCTV berdurasi pukul 2.17 detik berisi penganiayaan diduga dilakukan gerombolan motor di Bandung. Dalam video itu, terlihat dua korban menjadi bulan-bulanan para gerombolan motor. Mereka mengeroyok korbannya secara brutal menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV tersebut, peristiwa itu terjadi pada 12 Maret 2023. Wira Sangga Yuda, kuasa hukum korban mengatakan, peristiwa terjadi saat korban berinisial haema pegawai di sebuah kedai kopi hendak pulang ke rumah kos di wilayah Setia Budi. Sebelum pulang, dia menjemput embe yang bekerja sebagai tukang parkir di sekitar Jalan Gelap Nyawang. Kedua korban ini pun sempat berhenti di sebuah toko kelontong untuk membeli rokok. Saat menghitung uang kembalian, tiba-tiba datang gerombolan bermotor dan langsung memukul kepala haema. Korban haema koma selama tiga hari dan jalani operasi di kepala. Barang miliknya hilang. Menurutnya, antara korban dan pelaku ini tidak saling kenal. Kini, dua korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Bandung. Menurut Wira, pihaknya pun telah menyodorkan barang bukti pada penyidik mengenai identitas terduga pelaku tapi hingga kini belum ada satupun yang ditangkap. Dia berharap pelaku pengeroyokan dapat segera diamankan oleh polisi. Kok lambat banget ini ada orang, korban, koma dan luka parah, ucapnya Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Agah Sonjaya. Mengaku saat ini proses penyelidikan terhadap kasus itu masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Di bawah digusur, masuk ke pokok serangnya nih tuh. Nah, itu banyak tuh yang nenteng-nenteng sinjata tuh. Hancur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!